Intro Assalamualaikum selamat siang menjelang suri Apa kabar semuanya kita kembali bersama channel ini Untuk memberikan informasi maupun kondisi Kesiapan sirkuit Mandalika Untuk menyambut dari balapan Di bulan Oktober nanti Yaitu MotoGP tentu Untuk saat ini sirkuit Mandalika Tengah melakukan perbaikan Di infrastruktur baik di bagian sisi luar Maupun dalam sirkuit Mandalika ditutup untuk kegiatan umum Mulai dari hari Senin ini Untuk pembenahan jelang gelaran MotoGP Mandalika 2003 Tepatnya pada tanggal 13 hingga 15 Oktober Mendatang Mandalika Grand Prix Association Dan MGPA Lewat pernyataan resmi Menyatakan sirkuit Mandalika akan ditutup Untuk penggunaan kegiatan umum Hingga berakhirnya MotoGP Di bulan Oktober Mendatang Ya Pertanggal 18 September 2023 ini ya Pertamina Mandalika Internasionalistri Sirkuit resmi ditutup Untuk semua kegiatan Umum seperti track day Track wall Juga kunjungan lainnya ya Penutupan ini dilakukan Dalam rangka persiapan Sirkuit Mandalika Untuk menjelang Perhelatan MotoGP Di tahun Atau di Bulan Oktober nanti Ya penutupan dilakukan MGPA Demi bisa melakukan Pembenahan di sejumlah bagian Sirkuit Mandalika Ya sesuai dengan permintaan Dorna selaku pengelola MotoGP dan Federasi Sepeda Motor Internasional Atau FIM Ya MGPA akan melakukan Berbagai persiapan Seperti pengorokan Dan pengecatan kerb Ya Pemasangan sensor Untuk area track limit Yang baru ya Sesuai dengan permintaan FIM Timing system Ya Yang akan diterapkan tentu Sedangkan di bagian pedok MGPA akan melakukan Penempatan bagian tenda-tenda Bangunan penunjang Ya Di area inner circuit MGPA akan melakukan Pemasangan panggung musik Bot tenda Untuk UMKM Area motorsport zone Ya Area makan dan minum Dan berbagai keperluan lainnya Ya dan setelah itu juga MGPA menyatakan Semua pembenahan dilakukan Agar sirkuit mereka Bisa menggelar Balapan MotoGP Di tahun 2023 Dengan sebaik-baiknya Semua ini dilakukan Dalam menyambut Perkhidmatan MotoGP Yang akan membawa Nama baik Mandalika NTB dan Indonesia Melalui kehadiran Berbagai tim Atau tim balap Media Dan tentunya Siaran TV Yang akan ditayangkan Secara langsung Di berbagai negara Teman-teman Ya untuk itu Pihaknya menyatakan Sangat membutuhkan Berbagai bantuan Dari pemerintah Ya Juga tentunya Pemerintah daerah Untuk membuat ajang MotoGP 2023 ini Berjalan dengan baik Tentunya Meriah dan berbagai Kegiatan Untuk mencerminkan Sosial dan budaya Indonesia Ya dihubungi Melalui telepon Kepala Dinas Perwisata NTB Pak Jamaludin Maladi Mengatakan Perutupan areal Sirkuit Menalikan merupakan Hal yang biasa Karena sudah menjadi Agenda rutin Oleh MGPA dan ITDC Untuk melakukan Pembendahan Menjelang MotoGP Ya memang Setiap tahun Ya sebelum Kegiatan MotoGP Ada perbaikan Dan pengecatan lintasan Karena sudah memudar Jadi menutup Ini bukan berarti Selamanya Tapi sementara Ujarnya Ya Pak Jamaludin Menghimbau Masyarakat Untuk wisatawan Yang ingin berkunjung Ke Sirk Mandalika Tidak perlu kecewa Karena penutupan Hanya di dalam Areal Sirkuit Bukan keseluruhan Kawasan Mandalika Ya kalau kita melihat Atau foto-foto Di area Bukit Jokowi Jadi kita Minta wisatawan Memaklumi Karena kegiatan MotoGP Tinggal 2 minggu lagi Kurang lebih ya Sehingga Bukan perbaikan Dan persiapan Kalaupun Mau liburan Di tahun Ini ya Liburan saja Sekalian pada saat Menonton MotoGP Nanti liburan Teman-teman Jadi untuk penutupan Tidak Ditutup Secara permanen Teman-teman ya Ini hanya sementara Karena pekerjaan Masih terus dilakukan Di area Dalam Sirkuit Mandalika Terkait Pengecatan juga Untuk mempercantik Sirkuit Mandalika Menjelang balapan Nantinya Ya begitu juga Kita akan lihat Nanti di Bukit 360 Ya persiapan Maupun pengerjaan Masih terus dilakukan Di sana ya Di bagian Tebing-tebing Yang sudah Dilakukan Pemasangan Bentuk jaring-jaring Kemarin ya Untuk lihat Lebih hijau Gitu juga Di bagian zona tengah Terlihat pada Siang menjelang Suri hari ini ya Para pekerjaan Sudah mulai Membersihkan Di bagian tengah Tersebut Untuk terlihat Lebih cantik Nanti di bagian Bazar Tersebut ya Ya begitu juga Untuk persiapan-persiapan Lainnya Tidak hanya di bagian Dalam Maupun di bagian Luar juga Di bagian Sisi sebelah Barat ya Di parkir G3 Yang ada di sana Sudah mulai Terlihat juga Pengerjaan Yang cukup Signifikan Baik Pemasangan Untuk box Coolbird Yang ada Untuk main hall Maupun persiapan-persiapan Lainnya Terus diupayakan Supaya terlihat Lebih mantap Nantinya Baik Dan disini kita Sudah berada Di Bukit 360 Ya Seperti yang kita Lihat bersama-sama Teman-teman Kita masih Terus melakukan Pemasangan Lapisan geomet Ini merupakan Lapisan geomet Yang dipasang Bentuk hijau Ini teman-teman Bentuk jaring-jaring Nanti bisa Ditanami Kayak Rumput-rumput Begitu ya Supaya terlihat Lebih hijau Untuk area tebing Yang berada Di Bukit 360 Ini Ya terlihat Masih dilakukan Untuk pemasangan Di area tebing Sisi sebelah Barat Maupun di timur Supaya lebih cantik Untuk lapisan geomet Yang ada disini Ya Untuk lapisan geomet Ini Fungsinya Banyak sekali ya Untuk menghindari Dari erosi Longsor Dan sebagainya juga Ya Jadi mungkin Sampai disini dulu Perjumpaan kita ya Saya Juni Aman Mengucapkan Matur Tampiasi Salam Anak Lombok ya Tetap stay tune Bersama channel ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton